Teknisi rekanan PLN Pamekasan, Madura, yang tersetrum saat memperbaiki jaringan listrik di Desa Bicorong dinyatakan selamat. Kapolsek Pakong, AKP Setiyono menjelaskan, teknisi rekanan PLN Pamekasan yang tersetrum ini bernama Ahadi Jazuli. Pria berusia 27 tahun itu tinggal di Desa Pademauu Timur, Kecamatan Pademauu, Pamekasan. AKP Setiyono saat dikonfirmasi tribunmadura.com menjelaskan, saat ini korban dirawat di puskesmas Pakong. Korban dalam keadaan sadarkan diri. AKP Setiyono juga menjelaskan kronologi tersetrumnya rekanan teknisi PLN tersebut. Peristiwa itu sendiri terjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 13 September 2021. Saat korban hendak mulai memperbaiki jaringan listrik, lengan kanan korban menyentuh kabel arus. Kemudian, seketika itu langsung tersetrum dan jatuh ke tanah. Saat terjatuh korban dibantu rekan kerjanya yang ada di bawah. Kemudian korban langsung dibawa ke puskesmas Pakong, kata AKP Setiyono selanjutnya. Sampai jumpa.